Bilang aja, PDIP tidak menyetujui FH masuk kabinet karena dia belum minta izin dari PDIP. Demikian juga, PDIP tidak menyetujui kader dia yang adalah peserta Jokowi mengangkat orang dalam PDIP tanpa konsultasi dengan ketua. Karena itu artinya ada partai dalam partai kan. Jadi dianggap bahwa Pak Jokowi seolah-olah menjadi ketua partai bayangan, suka-suka-sukanya. Gejala ini betul terlihat bahwa ambisi Pak Jokowi adalah mau mengambil alih PDIP dengan mengalihkan kader-kader strategisnya masuk istana. Tanpa izin atau tanpa senyum dari Bumega lah. Upaya Jokowi kudeta Megawati makin terbaca. Roki, lihat gelagat masukkan kader PDIP ke kabinet tanpa restu ketum PDIP. Muncul dugaan bahwa Presiden Jokowi Dodo akan menjadikan mantan wakil kota Solo, FH Hadi Rudyatmo sebagai menteri. Hal itu berembus setelah keduanya bertemu beberapa waktu lalu di istana. Apalagi, belakangan ini isu resafel juga makin sering dibicarakan. Bukan sekedar memasukkan Rudy ke dalam kabinet, Jokowi tampaknya berniat untuk mengkudeta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan manuver politiknya tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan pengamat politik Roki Gerung di kanal Youtubenya. Bahkan, Roki dengan tegas menyebut Jokowi seperti sedang membentuk partai dalam partai lewat pertemuannya dengan FH Krudi tersebut. Rupanya, Roki mengaitkan analisisnya tersebut dengan dugaan Jokowi tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum memasukkan FH Krudi ke dalam kabinetnya. Menurut Roki, PDIP sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa pihaknya tidak setuju bila FH Krudi bergabung di kabinet. Namun, Roki menyayangkan sinyal yang hanya diberikan secara setengah-setengah tersebut. Lebih jadi alasan PDIP kenapa kasih sinyal. Tapi sinyalnya enggak perlu ragu-ragu tuh. Minta izin enggak. Bilang aja, PDIP tidak menyetujui FH masuk kabinet. Karena dia belum minta izin dari PDIP. Demikian juga, PDIP tidak menyetujui kader dia yang adalah Presiden Jokowi mengangkat orang dalam PDIP tanpa konsultasi dengan ketua. Karena itu artinya ada partai dalam partai kan. Jadi dianggap bahwa Pak Jokowi seolah-olah jadi ketua partai bayangan. sehingga bisa suka-sukanya mengangkatkan partai dari Kader dan Jokowi. Kata Roki dikutip pada hari Kamis 29 Desember 2022. Menurut Roki, hal ini tidak lepas dari upaya Jokowi untuk menaikkan daya tawar ganjar Pranowo menjelang pemilihan Presiden 2024. Itu real publik melihat bahwa itu artinya kalau FH masuk itu kapasitas ganjar untuk bersaing dengan kader-kader PDIP yang lain makin tinggi. Karena di backup oleh orang yang secara strategi sebetulnya diizinkan ganjar untuk terus karena makin lama orang lihat Pak Jokowi juga pro orang-orang ganjar. Jelas Roki Akademisi sekaligus filsuf itu bahkan kembali menegaskan bahwa ambisi Jokowi untuk mengambil alih PDIP begitu jelas terlihat. Gejala ini betul terlihat bahwa ambisi Pak Jokowi adalah mau mengambil alih PDIP dengan mengalihkan kader-kader strategisnya masuk istana tanpa izin atau tanpa ya tanpa senyum dari Ibu Mega lah kira-kira. Pungkas Roki menegaskan Terima kasih telah menonton!